Terima kasih. Jadi maju dan kita fokus Bapak Ibu semua ke masa depan, jangan terlalu banyak sering melihat ke belakang, kita fokus. Dan saya titik tokoh komita, para kota Dewan di sini, tokoh-tokoh masyarakat, tolong dijaga pemimpin Cirebon dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan sikap-sikap yang ikhlas, jauhi dari urusan-urusan kepentingan pribadi. Karena hidup ini kemuliaannya ada pada awal kita. Mudah-mudahan kalau poin-poin tadi diresapi dengan baik, dilaksanakan dengan baik, saya punya keyakinan, 5-10 tahun Cirebon akan menjadi kebupatan nomor 1 ke depan di Provinsi Jawa.